Selamat buat pemenang giveaway skin epic Navigaming Ini skinnya udah kita kirim ya ke pemenangnya Buat temen-temen yang belum dapet skin, buruan aja klik menu giveaway di deskripsi video ini Dan ikutin syarat-syaratnya ya Gampang banget kok, kalian bebas pilih skin epic apa aja yang ada di shop Oke, selamat mencoba dan semoga beruntung Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys Karena subscribe itu gratis Semoga yang udah subscribe dan like, rezeki kalian ditambah terus Amin ya global alamin Oke guys, balik lagi sama gue Navigaming di konten ngobel Ngobrol belajar bareng Top Global Dan kali ini gue bakalan menghadirkan ke kalian Raja Dunia Sejagat Bumi Roger Pertandingan dianya itu udah 2053 dan winratenya 59,6% Nyaris menyentuh 60% ya Dan disini bisa kalian lihat full buildnya Dan untuk custom emblem assassin yang dia pake Sementara itu untuk spellnya dia pake purify Kita langsung aja menuju ke gameplaynya Oke, kita udah ada di dalam gameplaynya Dan disini dia ngambil buff merah dulu ya Ditamanin sama Digi disitu Wow Dia amanin dulu buff merahnya Dan untuk item pertama yang dia beli yaitu item jungle level 1 Ini untuk memudahkan dia untuk farming tentunya Dan disini dia bertindak sebagai hyper carrier rogernya Dibantu dengan 2 supportnya yaitu Digi dan Grok Wow Cukup baik sejauh ini Farmingan rogernya 2 level 3 dan disitu menuju ke arah Jungle udara dan berhasil didapatin Sementara itu lele nya connect ke arah digi tapi tidak menyebabkan apa-apa Dan ya ada yang unik disini dia pake Item roaming 55 nya pake item roaming ya Meta item roaming Sementara itu Item roaming ini Gue denger-denger bakalan di nerf sih nanti Bakalan Jadi Per 2 detiknya itu gak dapetin God dan XP lagi Oke disitu ada inisiasi dari Jawahat mengarah ke orang Kufra Situ Kufra nya bengong Gue gak tau disitu AFK Apalagi ga lo mikirin mantan Gue juga kurang ngerti Sementara itu dia Berusaha untuk objektif ke arah Boat tower Maksud gue Top tower Sementara di bot Disitu Tammuz berusaha untuk nge-push Dan disini ada inisiatif dari jawahat Menuju ke arah seorang Tarsia dan berhasil di-kill oleh seorang Roger Bagus banget sih menurut gue Disini objektif dia ketika ada laun Dia team fight itu langsung dia berubah jadi Roger Dan ngeluarin skill 2 dulu Baru dia spam skill 1 nya Mengarah ke arah 3 orang dan berhasil nge-kill Selena Wah cakep banget menurut gue Kombo yang dia gunakan ya Sementara disitu Dia berhasil dapet double kill Esmeralda nya Terpontang panting tidak tahu mau kemana Dan kada backup Kufra nya masih mati Dan sementara Roger Menuju ke arah mid Di mid dia langsung farming-farming lagi Ditemenin sama Chow disitu Ada inisiatif dari Chow nya Tapi masih ada purify dari seorang Tammuz Dan berhasil selamat Oke disini dia Berempat Menuju ke arah top lane lagi Sementara itu ya disini raptor udah dijadiin sama dia Ini enak banget sih Untuk farming nya Roger bener-bener kebantu banget sama raptor ini Karena berhasil nge-secure jungle nya semuanya Karena dia baru tindak sebagai hyper carry Sementara itu temen-temennya lagi war dia ngambil buff dulu Pastiin amanin buff nya dulu Sementara itu Temennya war ya ngelindungi roger nya Supaya mendapatkan free farming Dan gak ada yang ngeganggu roger nya sama sekali Dan musuh pun gak nyangka disini roger nya tiba-tiba udah menunjukkan gold ke arah 3000 di menit 3 3000 di menit 3 itu kaya banget sih menurut gue Oke Oke disini Menuju ke arah turtle ya Berusaha objektif dulu Ngambilin turtle nya Ngamanin dan ngedapetin buff Kalau dia ngedapetin buff turtle otomatis dia mendapatkan 3 buff Tapi disitu turtle diamankan oleh grog Ada setup war di arah mid Lele connect ke arah mid Tapi tidak mengenai siapa-siapa Oke mereka berusaha untuk memancing musuh untuk keluar dari arah tower ya Dan musuh disini terlihat Terpancing disitu esmeralda offset Kemudian roger langsung melewarkan ulti Skill 2, skill 1, spawn Dan esmeralda nya berhasil di kill seorang digi Kemudian set up war lagi disitu Mengamankan seorang tamus dan ada jet kundo atau sumpo ke arah parisya dan berhasil di kill juga Oke disini dia cuman jadi modalnya itu item jungle level 3 dan sepatu attack speed padahal dia belum jadi item apa-apa Tapi disini damage dia bener-bener tergantung kepada buff merah Karena buff merahnya itu sakit banget through damage nya Sementara itu dia mendapatkan physical penetration dari reaktor yang udah stackannya mungkin udah 15 itu gue rasa Karena dia dari tadi itu farmingnya bener-bener objektif banget ke arah jungle Sehingga mengumpulkan 15 stack di reaktornya itu sendiri ya Padahal disini endless battle lu bisa lihat Lendless battle belum diamanin sama dia Oke disini dia menuju ke arah mid lagi Kemudian hampir ada abyssal arrow disitu tapi tidak mengenai siapa-siapa Berusaha ngamanin buff nya dulu Karena supaya cooldown skill dia tentunya Kalau main roger itu bener-bener mainin skill sih ya Karena skillnya roger itu total ada 4 Termasuk untuk berubahnya berarti 5 5 skill ini harus kalian optimalkan ketika kalian luar Karena kenapa? Karena roger ini gak ada apa ya Gak ada skill untuk kaburnya pun Paling cuman ngandelin lari dari skill 2 nya Pas waktu jadi manusia ya Sangat mudah sekali terciduk Oke disitu endless battle udah diamanin Menuju ke arah tamus Ada jet gunu disitu dari seorang cow dan berhasil unstoppable Seorang roger dan berhasil mengamankan seorang tamus Dan disini dia bertindak objektif Mengamankan turtle nya dulu disini 5 kill udah dikantongin Total gold yang dia kantongin disini 8800 di menit 6 At least disini roger nya bener-bener berhasil menjadi hyper carry ya Karena dia bener-bener tau positioning pada saat war dan farming nya itu Bener-bener cakep banget menurut gue Dan disini dia menjadi serigala lagi Ada 2 orang disitu cover nya berhasil Detect dan oleh seorang jauh head Ada inisiasi dari esmeralda Yang ingin mau lebih tapi sepertinya jauh head memilih untuk kabur Apakah akan di commit disitu dan berhasil monster kill dari jauh loh roger nya Dari menjadi seorang marksman tadi disini Menjadi serigala double kill mendapatkan selena Wow Sangat-sangat apa ya Sangat-sangat mukil sekali disini Bahkan triple kill didapetin dan berhasil dihentikan oleh esmeralda Walaupun esmeralda nya harus berkorban disitu ya Hanya tower yang bisa menghentikan seorang roger Oke disini roger nya udah kembali hidup Udah ada scarlet phantom juga untuk attack speed nya Udah enak banget sih nih Kalo mau ngehajar atau 1 vs 5 udah kuat banget Ini karena dia mendapatkan attack speed nya dari scarlet phantom Sementara damage through damage nya dari endless battle Ditambah lagi dia memakai 2 buff Wah ini menjadikan seorang roger menjadi memuk Pantes aja di MPL hero ini menjadi meta Dipake oleh seorang R7 gitu lah R7 yang mempopularkan hero roger ini di meta MPL menurut gue ya Wajar lah RRQ bisa juara 1 MPL untuk season saat ini Karena emang dia berhasil menghidupkan hero-hero lama yang jauh dulu jarang dipake Seperti roger, faramis, terus itu siapa lagi ya Nana, Nana iya gak sih Oke disini sementara itu terjadi war di arah mid Lain roger mengeluarkan skill 2 nya, skill 1 nya up 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 disitu mengarahkan Esmeralda diincar dulu Karena dia tau Esmeralda yang paling sakit disini Sementara Esmeralda yang kabur mengganti target nya menjadi tamus dan disini dia gak mau over commit karena darah nya udah sekarat cuy Hampir aja dia disini dipik off oleh musuh nya Beruntung dia masih sigap dan masih mempunyai darah Sisa ketika dari serigala menjadi manusia kan lu mendapatin darah putih sedikit Enaknya pake roger sih itu Bisa mobilitasnya itu enak banget untuk perpindahan atau Dari serigala ke manusia biasa ketika dia jadi manusia biasa enaknya dia bisa kabur pake skill 2 nya Dan speed nya itu meningkatkan movement speed dengan sangat cepat dan itulah adalah salah satu upaya Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan roger ketika mau kabul ya Karena disini dia pun memakai spell nya itu purify bukan flicker gitu lah Disini ada objektif Karena tamus berhasil di kill disitu gua gak tau kenapa tamus kesendirian mungkin dia lagi galau Mungkin lagi diputusin sama pacarnya gua juga orang tau Oke disini lebih kelemang amankan Bersaikar fury mungkin yang mau diamani Udah total 9 kill yang didapetin sementara itu musuh masih struggling Bingung mau kayak gimana menangin gamenya sementara mereka pun gak punya hyper carry Hyper carry nya cuma ngandelin esmeralda yang tentu kita tahu esmeralda kalau udah di light game gak bisa ngapa-ngapain gitu lah Harusnya ada marksman sih gua gak tau kenapa mungkin mereka mau main cepet kali ya Tapi disini gamenya tuh udah kebawa ke light game Kalau misalnya kebanyakan mage untuk main cepetnya itu bakalan kalah sama meta hyper carry yang ketika udah light game udah jago banget Damagenya udah gila banget udah gak bisa kelawan ya Oke disini lagernya memilih untuk mengamankan buff dulu buff merah diamankan ya supaya lebih kuat lagi tentunya Sementara itu musuhnya masih diam diri aja dibes dia gak berani keluar sama sekali gak berani mau ngapain juga dia bingung Cuman menunggu kekalahan aja tapi kenapa mereka gak menyerah gua juga orang-orang mungkin mereka masih percaya mungkin Masih bisa comeback gitu ya Sementara itu Barisanya carefully udah diamankan udah sakit banget tentunya lu bisa liat ya solo lord cuman sekali garap doang langsung gak nyampe 5 detik Udah sepempat darahnya bro Gokil gokil roger Roger hyper carry bisa menjadi alternatif baru sih menurut gua buat kalian yang pengen nyoba gitu ya Disini lu bisa liat seberapa tangguhnya seorang roger bisa ngegendong satu tim menurut gua ini bisa menjadi salah satu eh pikan kalian kalau pengen naikin bintang push rank gitu ya solo rank tapi gua saranin farti sih soalnya roger kalau misalnya lu solo lu ngepik roger pasti lu bakalan dibacotin ya kecuali kalau lu top global ya Oke disini ada inisiatif dari temen-temennya untuk open word tapi mereka bakalan nunggu ular dulu sepertinya Ini agak ribet ya gue pake ini Soalnya micnya agak nyetrum-nyetrum guys Oke gue pake masker gitu Oke disini pistol udah diamankan Gue kira dia bakalan ngamanin Dia udah ternyata pistol disitu maleviker udah dikantungin untuk item yang terakhir Ya bener-bener gak bikin item defense sama sekali full attack bro full damage Dan disini ada inisiatif dari seorang jawab menuju ke arah parisya dan parisya berhasil dikill Begitu saja oleh seorang roger dan disitu Komit ada skill 1 skill 2 combo double kill menuju ke arah kufra dan berhasil di shutdown Disitu sekali garot maniak mendapatkan selena dan se-efek tamusnya gila Gokil 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 Oke disini ya bisa kalian lihat disitu ya statistik rogernya 14 skill bro 14 skill 14 skill gila banget sih bisa kalian tiru Emang gak heran sih ya raja satu dunia roger sejagat raya itu bener-bener sangat-sangat mematikan sekali Ya dia belum top 1 global deng masih top 2 ya Oke bisa kalian tiru lah gameplay dia kalau kalian pengen ya Thank you buat kalian yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Dan jangan lupa yang mau ikutan giveaway Cek deskripsi ada masih ada 15 skin epic Buat kalian terserah pilih skin epic apa aja ya As always keep support Peace out